Irjen Napoleon Bonaparte diduga melakukan penganiayaan terhadap Muhammad K.C. saat berada di sel tahanan. Penganiayaan tersebut diakui Napoleon telantaran dirinya geram dengan aksi Muhammad K.C. yang dianggap menistakan agama. Baris Krimpolri kemudian membeberkan kronologis kedugaan penganiayaan tersebut. Direktur Tindak Pindana Umum Baris Krimpolri, Brigjen Andirian Jayadi menyampaikan insiden penganiayaan itu berlangsung pada 26 Agustus 2021 segera pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Adi mengatakan penganiayaan tersebut dilakukan Napoleon bersama tiga orang lainnya. Dikutip dari tribunus.com, Adi menjelaskan seorang napi lainnya lalu diperintahkan Irjen Napoleon untuk mengambil sebuah plastik yang berisikan kotoran manusia. Dijelaskan Adi, kotoran manusia itu kemudian dilumurkan ke tubuh dan wajah Muhammad K.C. Setelah itu, Irjen Napoleon kemudian melakukan pemukulan terhadap korbannya tersebut. Ia menuturkan Irjen Napoleon bersama tiga napi lainnya tertangkap kamera CCTV keluar dari kamar tahanan Muhammad K.C. Sekirap pukul 01.30 waktu Indonesia Barat atau sejam setelah menganiaya korbannya. Adi kemudian membeberkan alasan Irjen Napoleon bisa mengakses secara bebas kamar tahanan Muhammad K.C. di Rutan Baris Krim. Ternyata gembok kamar tahanan Muhammad K.C. diam-diam telah diganti dengan gembok milik ketua RT berinisial H alias C yang juga seorang napi yang mendekam di Rutan Baris Krim Polri. Namun, Adi tak menjelaskan lebih lanjut terkait identitas ketua RT tersebut. Diketahui Irjen Napoleon Bonaparte merupakan terpidana kasus dugaan swab dari Joko Chandra yang kini mendekam di Rutan Baris Krim Polri, Jakarta Selatan. Diketahui lokasi tersebut merapakan lokasi yang sama dengan tempat penahanan Muhammad K.C. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!